Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya Dara Alun, SerambiNews.com Bertemu lagi dalam bincang-bincang Serambi Podcast Hari ini kita akan membahas tema tentang pelayanan air bersih di kota Banda Aceh Apalagi selama ini banyak, dalam satu atau dua bulan terakhir ini Mungkin ada yang berita tentang kondisi suplai air yang terganggu Hari ini bersama saya sudah hadir di RUD PDAM Tirta Daroy Pak Tino Frizal Ayub atau WSI Sapa Ampoyub Hari ini kita mengangkat tema air macet warga mengadu kemana Ini adalah tema pelayanan publik dan air Mungkin kebutuhan yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari Dan memang kebutuhan pokok Tapi sekedar saya mereview memang kenapa ada ini Memang saat ini informasinya ada pengerjaan instalasi milik PDAM Tirta Daroy Dan juga ada pembangunan jaringan pipa Mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa suplai air saat ini agak kendala Mungkin langsung saja Pak Tino Frizal Ayub Kenapa selama ini dalam dua bulan terakhir ini ada kendala dalam suplai air Apa yang terjadi di PDAM Tirta Daroy Ya terima kasih mungkin saat ini memang kita sedang sebenarnya bukan masalah Kita justru sedang mencoba menyelesaikan masalah Jadi tiga bulan terakhir terhitung sejak akhir Agustus Kita menambah kapasitas instalasi kita dalam baru yang dari awalnya Sekitar 500-600 liter Kita up rating namanya sampai ke kapasitas 800-600 liter Sayangnya penambahan ini kita tidak membangun baru Itu kenapa kapasitas selama tetap kita jalankan Tapi dengan konsekuensi bahwa ada penurunan kapasitas produksi Yang hampir rata-rata sekitar 25% kurangnya Itu sebabnya kenapa tiga bulan terakhir ini kita menggilir Menggilir air untuk wilayah Bandacek Jadi kita bagi dalam tiga wilayah giliran Jadi setiap penggiliran itu matinya 24 jam Mulai jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besoknya Sementara dua wilayah lain hidup Hidupnya selama dua kali 24 jam Jadi satu hari mati, dua hari hidup Kami mohon maaf kepada pelanggan Karena selama ini mungkin Sebenarnya kita sudah mengumumkan dari awal Mungkin diserami juga bahwa akan ada hal seperti ini Kebutuhan utama tentunya Seperti apapun kita itu tetap membebani masyarakat Kami mohon maaf untuk itu Dan kami berharap kita bisa cepat menyelesaikan masalah ini Sehingga hal ini bisa secepatnya berakhir Tadi Pak Ampun mengatakan dua hari hidup, satu hari mati Jadi memang kita gilir nanti wilayah atau bibi Tapi kan kadang-kadang selama ini ada warga yang juga mengatakan Sudah dua hari, itu kenapa bisa terjadi seperti ini? Begini, makanya ketika Pertama kita pahami dulu penggilirannya Kemudian jika pada saat penggiliran hidup Akhirnya ternyata tidak hidup Itu mungkin disebabkan oleh hal-hal lain Bisa ada gangguan di pipa pecah atau ada sembatan Jadi kalau sudah giliran hidup tapi tidak hidup Kami berharap pelanggan itu melaporkan Misalnya hari ini jatah hidup Tapi ternyata belum hidup Itu dilaporkan Jangan kalau giliran mati dilaporkan Kalau pada saat giliran mati dilaporkan Tidak ada yang bisa kita lakukan Karena memang sedang mati Kemudian satu lagi Berbeda dengan listrik Kalau listrik itu kan begitu kita hidupan langsung hidup Tadi ada barusan juga saya dapat telepon Pak katanya hari ini giliran kami hidup Kok belum hidup juga ini sudah jam 11 Padahal kita janjikan kita hidupkan setiap jam 9 pagi 9 pagi hidup Itu kita tahan waktu itu Begitu jam 9 pagi Wilayah yang kemarin mati kita hidupkan Lalu mematikan wilayah yang kemarin hidup Satu wilayah yang kemarin hidup Langsung kita ganti Tapi tentu berbicara tentang air Kan butuh waktu untuk mengalir Mengisi kembali pipa-pipa yang sudah kosong Ini persis seperti kita mengisi ember bocor ini Kita isi terus tapi embernya bocor terus Jadi yang dekat dengan pipa induk Yang jaraknya yang pipa yang lebih besar Mereka dapat berluang Jadi dampaknya untuk yang agak jauh Ujung-ujung pipa itu Setelah mereka yang dekat-dekat ini berhenti pakai Baru mereka mengalir ke sana Jadi kadang-kadang ada pelanggan yang komplit kok katanya jam 9 sudah hidup Sudah jam bahkan sudah sampai sore belum hidup juga Nah ini butuh butuh waktu untuk itu Namun tidak tertutup kemungkinan juga Kadang-kadang sudah hidup Tapi pelanggan kemarin matikan airnya Kerannya ditutup Karena waktu mencari-cari air Ternyata kerannya tertutup Tidak dibuka kembali Ini bisa juga terjadi Jadi teknis di ini Iya kadang-kadang sudah mengaku sudah berbingung-bingung tidak hidup Ternyata kerannya tidak dibuka Ada kejadian Banyak yang seperti itu Banyak yang seperti itu juga Jadi kami ingin ketika saat giliran hidup Tapi belum juga hidup Pelanggan boleh lapor ke PDAM Itu boleh di mana-mana Boleh di Twitter Boleh di Facebook Boleh di Apa Di Instagram Juga ada nomor-nomor-nomor kita Nomor pengaduan Juga nomor saya pribadi Yang melaporkan Dan kami Sangat berterima kasih Sangat menghargai Jika melaporkan Secara Sepan Ada yang pelanggan Belum apa-apa Sudah mati-mati Ada yang Yang tanya Tapi tidak kasih nomor ID pelanggannya Kita kan yang mati ini Ada 15-20 ribu Barang-barang 10 ribu Jadi kalau ditanyakan Saya Pak kenapa Di rumah saya tidak hidup air Itu saya tidak tahu Rumahnya belum tahu Nah pertama rumahnya tidak tahu Di mana Kadang-kadang orang langsung marah Begitu saya jawab Saya tidak tahu Karena memang tidak tahu Kalau dibilang Pak Mengapa rumah saya tidak hidup air Jadi kalau saya jawab tidak tahu Lalu pelanggannya marah Kok PDAM Tidak tahu Kok tidak mau tahu Jadi yang kami ingin melapor Bagusnya lewat SMS atau WA Karena kalau di telepon Mungkin kalau ke nomor pribadi saya Di telepon Mungkin saya sedang rapat Mungkin dengan sedang rapat Jadi tidak Tidak bisa mengangkat Nanti kita berkali-kali di telepon Lalu yang telepon Merasa Tidak Jelayani Tidak jelayani Ini menjadi masalah baru lagi Jadi setiap keluhan Kami sangat refer Sangat berharap Bahwa keluhan itu Disampaikan lewat Pesan Kita ada call center Nomor kita sudah dibagi kemana-mana Bahkan di SB boleh Yang mau Instagram boleh Jadi mempunyai platform boleh Boleh Apapun boleh Kami juga berharap Misalnya Ada yang pelanggan yang kirim Ngirimnya ke wali kota Lampurnya ke wali kota Lampurnya ke kepala Kepala Keputua DPRK Ini kan butuh waktu lagi Mereka lapor ke wali kota Lalu wali kota nya Berlapis-lapis Mengapa tidak langsung ke kita Biar Walaupun Ketika dilapor Tentunya kita juga punya keterbatasan Apa itu keterbatasan Mungkin waktu Kadang ada lapor jam 3 malam Bangun Tidak ada Dilaporkan Kan mungkin saya kirim orang juga Jam 3 malam ke lokasi Kalaupun kita kirimkan Nanti orangnya juga tidak Tidak buka pintu Jadi kita Alihkan ke Pagi Jadi kami berharap Karena ini memang sedang masif Ini gangguannya Tidak hanya 1-2 pelanggan Setiap biliran itu Berdisa dari 10 ribu sampai 15 ribu rumah Yang terganggu Yang terganggu Karena sistem kita Yang sedang terganggu ini Jadi kami sangat berharap Bahwa laporan itu Boleh Sita sangat boleh dilaporkan Dikirim Dikirim WA Tapi mohon jangan ditelepon Kalau ditelepon Ada juga yang ditelepon Tapi begitu kita angkat Teleponnya Telepon Tidak ada perusahaan Minta kita Telepon balik Nanti telepon balik Ada SMS seperti itu juga Yang paling murah kan lewat WA Sekarang WA atau Sosot lain Tapi dengan mencantumkan Nomor pelanggan Bukan untuk Kadang-kadang Orang sembunyikan nomor pelanggan Karena berpikir Bahwa kita akan Cek rekening Nah Tidak mau kasih nomor pelanggan Padahal Kita butuh nomor pelanggan Karena di nomor pelanggan itu Terdapat informasi Tentang pelanggan yang bersangkutan Dimana lokasi Persisnya Kan sekarang kita sudah pakai GPS Jadi di nomor pelanggan itu Bisa langsung menentukan Khususnya dimana Di cabang mana Berarti Salah satu syarat Untuk melapor Ketika ada gangguan itu Seperti apa Ada format khusus Atau cukup Katakan dimana lokasi Dan menyentuhkan ID Ya Menyentuhkan ID Dengan memberikan Keluhannya apa Ada keluhan Kadang airnya Ada Tapi keru Kadang Bau Kadang tidak ada air Tinggal kasih Nomor ID pelanggan Kalau SMS Saya akan Kalau masuk ke nomor saya SMS-nya Saya bisa Screenshot Kirim ke cabang yang bersangkutan Supaya segera Ditinggal lanjuti Kalau ditelepon Nanti Saat di telepon Saya sedang Ngomong dengan orang lain Lalu menunda Lalu Lupa saya Jadi bagusnya memang Pesan Pesan kan ada Code-nya Tergantung Mau WA atau SMS Di Medsos Tidak boleh Lalu kalau telepon Ada suasana hati Ketika kami Nyangkut telepon Mungkin saya lagi Tidak nyaman Atau bahkan Pelanggannya Tidak nyaman Karena airnya Mati Kalau SMS-nya Tidak ketahuan Jadi sama-sama Menjaga Sama-sama enak Bukan kami Menolak Untuk bertanggung jawab Kadang selaku manusia Kami juga punya Keterbatasan Jadi mohon Sekali Pengertian pelanggan Agar Bisa Menyampai keteluhan Di Pesan Dengan mencantumkan Nomor Pelanggan Pak Tadi Bapak katakan Bahwa Pelanggan itu Bisa melapor Di hari memang Dia jatah hidup Kalau memang jatah Dia sudah Mati Ya Apa yang dilapor Memang lagi jatah Dari mana sih Keluarga sekarang Bisa memantau Kalau dia itulah Hari ini Sudah jatah mati Jatah hidup Setiap hari dia Kita selalu Mengupdate Di Instagram Di Facebook Setiap hari kita Update Wilayah-wilayah Wilayah yang Kena giliran Tapi kadang-kadang Kan begini Orang bilang Kenapa Tidak diberitakan Kalau kamu bilang Sudah diberitakan Di koran Oh kami tidak Tidak di koran Kenapa Tidak di medsor Nanti kita bilang Lagi Ada di medsor Oh saya tinggal Di medsor Mengapa Tidak di koran Ini kan selalu Terjadi perdebatan Kami berusaha Melakukan tugas Kewajiban kami Untuk memberi Memberi informasi Kepada Pelanggan Tapi kan Ini butuh Apa Butuh kebetulian juga Kadang-kadang orang Menyangkut kebetulan Padahal sudah dibilang Tapi Tapi merasa Belum dikabarkan Berkali-kali Ada contoh Mungkin Saya lihat Ada contoh Dari WA Orang-orang Mengapa Tidak 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 kita Informasikan ke mereka Ketika kita bilang Oh saya Nggak begini Kita bilang Ke sana Oh saya Nggak di situ Begitu juga Dalam pembayaran Kalau orang Nggak bayar Mengapa Tidak bisa bayar Di Lepon-lep Di bank Padahal kita punya Banyak peserta Seperti itu juga Lalu bilang Oh saya Nggak punya bank ini Mengapa Nggak bank yang sana Nah Jadi semua Tapi bagaimanapun Kita coba Memberi Pada masyarakat Informasi Kalau memang Tidak Kalau Itu boleh Telepon kita Untuk banyak Informasi juga Kita punya Call center juga Yang siap 24 jam Melayani warga Ya tentunya Walau 24 jam Jangan jam 3 pagi juga Ya Karena Bukan nanti Nanti kan sama-sama Enak Jam 3 Lepon orang Nggak diangkat Lalu Kita marah Tapi kalau SMS Terserah Menjaga Iya Karena Saya secara Saya secara Bule Reksa SMS Kita Karena Kita punya tanggung jawab Untuk-untuk Kita Reksa SMS Lalu Saya forward Ke cabang Yang besar Hutan Kita berharap Itu Ditindaklanjuti Berarti Kan Tadi Saya mendengar Cerita Soal Tidak Pemerataan Kenapa Warga Sudah Beberapa Saya Sudah Tiga Hari Saya Jatah Dua Hidup Satu Mati Tapi Ada Orang Yang Mengeluh Kadang Di Medsos Saya Lihat Buat Status Sudah Dua Hari Sudah Tiga Hari Itu Berarti Ada Perbedaan Misalnya Satu Kampung Kampung Lampineng Antara Warga Yang Pipa Besar Yang Pipa Kecil Itu Kesempatan Mendapat Air Berbeda Berbeda Menyangkut Air Sayangan Seperti Itu Air Air Itu Mengalir Ketempat Yang Paling Mudah Yang Dekat Yang Saluran Besar Yang Lurus Karena Belok Belok Lama Jadi Kami Mohon Maaf Untuk Itu Ini Sekadar Ketahuan Juga Bahwa Kita Juga Sedang Membenahi Jaringan Jaringan Kita Instalasinya Kita Tambah Kapasitas Lalu Kemarin Kita Perbaiki Pipa Pangun Terlalu Bermasalah Dan Alhamdulillah Setelah Selesai Lalu Kemudian Kita Turun Pipa Pipa Pekin Lagi Jadi Informasi Dari Pelanggan Sangat Kami Butuhkan Kami Betul Betul Beda Dengan Livit Mungkin Beda Dengan Telkom Kita Itu Tidak Tahu Di Rumah Itu Hidup Air Atau Tidak Kalau Tidak Dilaporkan Jadi Kita Tidak Bocoran Pipa Iya Kalau Bocor Kalau Bocor 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 Pipa Di Dalam Saluran Langsung Masuk Kekot Lalu Kalau Kita Lihat Tidak Ada Pemakaian Ada Yang Pelanggan Bayar Terus Tapi Tidak Ada Pemakaian Memang Bukan Karena Tidak Ada Air Tapi Pelanggan Tidak Air Jadi Ada Yang Bilang Ini Kan Bersinya Pemakai Air Air Tidak Ada Karena Tidak Pemakaian Belum Tentu Tidak Ada Pemakaian Karena Tidak Ada Air Tapi Air Pelanggan Tidak Di Rumah Itu Masalah Tapi Untuk Air Itu Memang Harus Dilaporkan Kita Berharap Setelah Ada Laporan Kami Bisa Mengirimkan Petugas Kami Untuk Mengecek Karena Sebenarnya Kadang Orang Menganggap Bahwa Kita Sengaja Mematikan Air Seolah Kepentingan Kita Untuk Mematikannya Ini Hal Yang Bertolak Kita Kita Jualan BDHM Itu Kalau Bisa 24 Jam Pelanggan Pake Air Terut Kenapa Kalau Mereka Pake Air Banyak Mereka Harus Bayar Lebih Banyak Kita Menjual Ini Sangat Aneh Kalau Ada Yang Berpikiran Bahwa Kami Sengaja Mematikan Air Bahkan Kami Mendorong Orang Yang Tidak Pake Air Untuk Pake Air Ketika Mereka Pake Air Kita Bisa Mendapat Uang Lebih Banyak Tapi Menyangkut Pelayanan Masyarakat Seperti Ini Kami Juga Menghimpau Kepada Masyarakat Yang Air Yang Mudah Artinya Setiap Tanada Juga Jangan Dibuang Buang Supaya Orang Jauh Bisa Juga Menemati Air BDHM Karena Mengapa Sumber Kita Sangat Terbatas Dibuang B